3, 2, 1 Tapi pun, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, ini kalau saya masih sekolah di SMP, SMA-nya pasti saya datar ke sini. Baru masuk saja sudah kelihatan lingkungannya sangat asri, landscape-nya sangat bagus sekali, tadi diperlihatkan oleh Ketua Yayasan Kepala Sekolah dan juga Pak Toto tadi, fasilitas yang ada di dalamnya, sangat modern sekali. Jadi kalau tujuan, tadi disampaikan oleh Pak Zulgi Beliasan, tujuan membangun sekolah ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita, utama yang menengah bawah, enggak keliru, kalau menyokohkan anaknya di sini. Dan saya senang yang sekolah di sini dari 28 provinsi, ada semuanya, bahkan yang dari Tanah Papua juga ada, ini luar biasa. Artinya SMA Kebangsaan ini diakui secara nasional, karena yang sekolah sudah dari 28 provinsi. Karena apapun SDM-SDM unggul ini kita perlukan dalam rangka kompetisi, dalam rangka persaingan antar negara, infrastruktur kita sebaik apapun. Tapi kalau SDM kita selek, enggak baik, nanti di ranking kelihatan. Karena sekarang ini setiap tahun ada yang namanya World Competitiveness Ranking, yang diadakan oleh sebuah lembaga IMD. Kelihatan infrastruktur kita dengan Malaysia, bagus mereka atau bagus kita, dengan Thailand, urusan teknologi dan inovasi, bagus mereka atau bagus dia, kita juga sama, yang berkaitan dengan kesehatan, bagus mereka atau bagus kita. Dan sayangnya, dari sisi daya saing, kita meskipun naik sampai 7 level, sangat bagus sekali, tetapi untuk pendidikan dan kesehatan, ranking kita masih di angka 57-58. Pada di World Competitiveness Ranking, kita sudah berada di angka 27, sangat bagus. Tapi di dua, di pendidikan dan kesehatan kita masih di angka 57. Kalau semua Menteri, kemudian dari kita-kita yang memiliki rezeki yang banyak, kayak Pak Atta, kayak Pak Boitohir, ya mendirikan sekolah seperti ini 10-10 gitu saja. Yang lain juga 10-10, tapi harus kayak SMA kebangsaan ini, fasilitasnya. Nah ini ranking kita pasti akan melompat, pasti akan melompat. Dan kita akan memiliki SDM-SDM Unggul yang dibutuhkan negara ini. Karena sudah sering saya sampaikan ke depan, negara yang cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, enggak. Bukan negara adidaya mengalahkan negara yang kecil, enggak. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat, dengan SDM-SDM yang menguasai semuanya. Teknologi, inovasi, semuanya. Saya tadi sudah dipesani oleh Pak Zul terakhir, harus makan di sini. Saya enggak usah diperintah gitu, pasti makan di sini, Pak. Urusan makan, urusan penting juga. Jangan hanya kerja terus, tapi makannya terlalaikan. Enggak baik untuk kesehatan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi inisiatif-inisiatif pembangun seperti SMA Kebangsaan ini di seluruh daerah di tanah air kita. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Gedung SMA Kebangsaan di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Secara resmi, pada siang hari ini saya resmikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.